Assalamualaikum kawan-kawan semua apa kabar selamat datang di channel masak hari ini aku mau memasak masakan per hari-hari yaitu sop bakso kuah bahan dasar utama kita mempunyai bakso yang aku belah-belah jadi 2 belah terus kita memakai bumbu wajibnya ada garam sedikit gula dan kaldu ayam boleh sapi boleh bumbu kita memakai bawang putih 5 siung separoh bawang bombay dan ada 7 siung bawang merah sedikit lada bubuk bahan sayurnya mamabay menambahkan 2 buah wortel 1 batang daun bawang seledri secukupnya 1 butir tomat atau 1 buah tomat langsung aja kita membuat bumbu ini mamabay pakai bumbunya diiris dan ditomes bukan diulek soalnya ini aku membuat sopnya sop bening ya kawan-kawan ya bismillahirrahmanirrahim kita memotong bawang merah bawang putih secukupnya nanti digoreng sampai kuning atau golden brown itu bumbu-bumbu yang sop bakso kuah ya bukan bakso kuahnya sop bakso ya sop bakso ya teman-teman ya boleh menambahkan sayur apa aja brokoli, buncis, kembang kol sesuka hati teman-teman tapi kalau bumbu ini mamabay pakai bumbu iris sop bening ya jadi bukan yang keruh itu bukan ya teman-teman ya terus bawang merah secukupnya potong-potong biasa kayak kita bikin bawang goreng ini dijamin enak banget seger silahkan yang mau rikuk masakan bakso sop atau sop bakso ala mamabay ya super duper seger nah kita potong-potong langsung aja ini karena ada apa namanya ya teman-teman ya oke sandung lamor atau jandung kalau orang Sunda bilangnya jandung kalau mamabay bilang sandung lamor atau tetelan sapi ya teman-teman nah sambil mendidihkan apa jenangnya air buat kaldu atau buat kuahnya nah ini bisa rampong dipotong pinggirin dulu langsung aja nah ini air yang udah mendidih teman-teman aku mau motong wortel ya ini tak pinggirin dulu teman-teman bang merah bang putih separuh bang bombe ukuran mungil kecil terus ini aku udah mencucinya kotong-kotong tipis serong atau bulet atau tebal-tebal selera dadu juga boleh ya nah ini sopnya nanti bakal seger banget teman-teman mau silahkan kalau mau rikuk sop bakso ala mamabay super duper seger boleh ditambahkan kentang kalau teman-teman suka ini mamabay cuma pakai wortel daun bawang daun ledri dan tomat ya sesuai selera banyak atau dikit nah lanjut satu lagi ini aku pakai pesone pasu anu pesu ireng jawa ini teman-teman luan depepol ini pesoku pesu dari jawa tengah hmm masukkan nah nah terus ini jandonya atau koyoran kalau orang jawa timur bilangnya koyoran kalau orang sundak bilangnya jando nah terus kalau di jakarta sandung lamor atau tetelan hp ya ini westa rebus teman-teman cemplong ke ini yang bikin gurit gitu hmm cemplong langsung cus bakso cemplong ke ini bumbunya gampang banget ya ada garam sedikit gula kaldu cemplungin ini gampang banget teman-teman jadi jangan takut gak bisa masak lada bubuk teman-teman kalau mau nambahin apa namanya biji polo oke boleh juga ini tomat masuknya nanti bareng itu bawang goreng ya taruh sini dulu terus ini daun bawang teman-teman hmm satu batang daun bawang yang gemuk hmm tak potong-potong boleh halus boleh gede-gede selera ya kalau mama bayi itu kan tangannya gede kalau mau tangan apa-apa itu gede teman-teman ini mama bayi sudah memanaskan minyak nah ini bawang merah bawang putih dan juga bawang bombay tak masukkan berarti nanti sayurnya itu tetap bening top mama bayi itu ya tapi rasa jangan dikhawatirkan kalau rasa ini digorengnya sampai kuning ya jangan cuma setengah matang harus kuning nah ini bakso ini tak pindah ke sini kawan-kawan ini ada sandung lamur wortel bakso dan buku-buku aksesoris atau tambahan seasoningnya udah nah nanti aku tambahin ini tuh aku sukanya itu kan cabai rawit bulat ya buatnya plus kalau ma'am sob itu aku tak baduin ini lebuk nah ini cabai rawit bulat sama tomat ya teman-teman ya nah nanti kalau udah mau diangkat ini masukkan daun bawang ledri ini teman-teman bakso nya udah setengah matang nah ini tinggal nambahin bawang merah goreng bawang putih goreng ya teman-teman dilihat nih wow cantik sekali nah sekarang bawangku udah matang teman-teman nih ini bawang merah putih sama bawang bombe masukkan ke sini hmm nanti ini bakalan enak banget sobakso nih teman-teman aku gak rekayasa ini udah sering mama praktekkan di rumah buat keluarga mama baik nah langsung terus tak pindah ke sebelah karena goreng bawangnya wesh ya tak pindah ke ini ini memang ketok ya hmm sayur sop ala mama baik sop bakso wortel dan sandung lamur atau jandu nah ini wajib bagi perempuan atau ibu-ibu rumah tangga membuat sayur segar begini ya ini segar banget beneran ini mama baik gak omong kosong aromanya itu enak banget bawang merah putih goreng ini delok tuh beneran segar banget teman-teman ini mau nyeplus lombok rawit aku udah cukup sambal kecap atau sambal capi rawit kerupok nah sama sayur kuah sop beneng nah ini udah bisa disantap teman-teman mudah kan ayo silahkan sambil menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman ya supaya mama baik lebih giat lagi membuat konten-konten buat teman-teman semua oke teman-teman ini udah mateng nih sayur sop mama baik ya sop bakso kuah seger pokoknya nah sekarang aku matikan kompor atau matikan apinya beneran ini mama gak rekayasa suwek ger tenan yes mau pake MSG boleh bebas kalau gak suka di skip aja terus matikan apinya persiapkan buat makan di meja makan keluarga sop bakso ala mama baik super duper gurih suwek ger yuk teman-teman yang mau rekuk silahkan karena ini mudah banget ibu-ibu wajib bisa membuat sayur segar begini buat keluarga tercinta ya hmm dijamin enak jangan takut gak enak kalau pake resep mama baik teman-teman sop bakso ala mama baik super duper seger nah tapur bawang goreng lagi aslinya emang mama baik itu hobi bawang goreng mantap perlukin lagi bawang goreng aku hobinya makan pake bawang goreng wuh ya Allah mantep banget teman-teman tara ini teman-teman hasil masakan bakso atau sop bakso ala mama baik super duper seger monggo silahkan teman-teman yang pengen rekuk di rumah semoga manfaat buat kawan-kawan semua oke terima kasih yang udah subscribe yang belum monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis semoga suka ya videonya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati